Dalam versi kita banyak menteri ini ada yang bohongnya. Dari empat menteri itu ada yang bohong, ada yang kemudian fenomena yang makin menegaskan bahwa Bansos itu memang terkait sama pemenangan 02. Kita bisa buktikan bahwa ada konspirasi antara KPU dan kubu 02 untuk meloloskan Gibran. 02, Gibran sudah tahu bahwa pencalonan dia itu ada menabrak proses hukum. Jadi ketika harus didiskualifikasi dia harus sudah tahu bahwa itulah resiko yang dihadapi kalau dia main tabrak-tabrak begitu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Bung Refli Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren cadas. Keren cadas. Bung Refli ini lawyer ya. Jadi kuasa hukum paslon 01. Yang kata Houtman Paris jarang bersidang. Karena memang kita tahu betul bahwa Bung Refli ini kenapa dia jarang bersidang. Dia memilih-milih. Pilih-pilihnya itu dia hanya mau membela. Ya menurut kita semua. Bukan menurut Bung Refli ya. Menurut kita semua. Yang punya common sense hukum cukup tajam. Kasus itu kasus yang benar. Kira-kira seperti gitu. Ya Insya Allah. Insya Allah. Dan hanya di MK. Dan hanya di MK. Bung Refli ini kan menarik nih. Saya lihat gugatan Anda itu cukup menarik. Gugatan paslon 01. Oke. Saya luruskan gugatan paslon 01. Kemarin kan sudah diberi kesempatan memasukkan kesimpulannya. Ya. Kira-kira kesimpulannya apa itu Bung Refli? Jadi kesimpulan kita itu adalah ada tiga hal ya. Oke. Satu itu kita menguatkan apa yang menjadi dalil kita. Oke. Jadi dalil kita itu kan macam-macam lah. Ada delapan. Misalnya terkait dengan penetapan Gibran yang kita anggap melanggar hukum dan konstitusi. Terkait dengan misalnya ada juga independensi penyelenggara pemilu. Terkait dengan misalnya mobilisasi bansos. Terkait dengan misalnya pengerahan aparat. Kemudian pengerahan aparat desa. Kemudian terkait juga dengan Sireka, IT, KPU. Kemudian terkait juga dengan penjabat kepala daerah. Kemudian juga pengerahan struktur bawah. Nah. Yang seperti itu kita dalilkan bahwa semua dalil kita itu terbukti. Terbukti ya? Ya. Semua dalil kita terbukti. Nanti kita tanyakan dari sisi hukum. Terbukti itu kuantitatifnya berapa? Kalau Anda misalnya diberikan kesempatan untuk mengajukan dua saksi atau dua ahli. Masa Anda diminta terbukti 20 ribu item kan? Nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua. Kita menjawab apa yang menjadi keterangan para menteri itu. Jawaban itu penting. Karena dalam versi kita banyak menteri ini ada yang bohongnya. Oke. Nah nanti kita bahas bohongnya dimana saja ya. Dari empat menteri itu ada yang bohong. Ada yang kemudian fenomena yang makin menegaskan bahwa Bansos itu memang terkait sama pemenangan 0-2. Nah yang ketiga ya hal-hal lain terkait dengan bukti-bukti tambahan. Kalau bukti-bukti tambahan itu. Jadi sekarang buktinya kalau tidak salah 340-an. Jadi kita tambah 31 alat bukti lagi. Jadi. Dari sebelumnya 312 atau berapa menjadi ditambah 31. Jadi 343 ya. Jadi bukti dari paslon 01 yang diajukan itu lebih dari 300 ya. Ya lebih dari 300 dan berbanding kalau misalnya paslon lain tidak nambah. Misalnya ini ada catatannya. Oke. Kalau KPU kalau dia tidak nambah ya. Oke lah kita pakai alat bukti pertama yang kita ajukan sebelum penaman itu 312. Pihak termohon alias KPU itu hanya 43. Pihak terkait incredible hanya 6. Ya kan. Nah sekarang pertanyaannya ya nanti kita akan bahas lebih lanjut soal pembuktian dan lain sebagainya kan. Tapi intinya adalah kita tambah lagi alat buktinya 31 jadi 343 alat bukti. Oke. Melihat alat bukti yang paslon 01 ajukan itu kan luar biasa ya. Ya. Menurut saya. Saya tidak tahu paslon 03 ya. Belum lepas paslon 03. Ya. Di kepala saya sebagai orang hukum Murni Refli. Saya juga ini lawyer. Ya. Saya bisa memberi sedikit kesimpulan sementara. Bahwa kelihatannya posisi paslon 01 ini sudah di atas angin. Itu ya kelihatannya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi yang ingin saya tanya ke sama Bu Unri Refli. Ini kan ada perbedaan antara pembuktian di persidangan pidana dengan pembuktian di MK. Ya. Kira-kira kalau Bu Unri Refli bisa menjelaskan kepada kita semua. Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembuktian ya. Pertama adalah yang paling membatasi itu adalah constraint waktu. Undang-undang mengatakan bahwa ini harus selesai dalam 14 hari kerja. Faktanya persidangannya speedy banget. Speedy trial. Oke. Jadi masing-masing pihak itu hanya dikasih waktu satu hari untuk mengajukan saksi dan ahli. Dan itu pun dibatasi 19 orang. Kita penuhi kuota 19 orang tetapi unfortunately pada saat-saat terakhir ada yang mengunturkan diri. Jadi kita tidak bisa lagi mencari penggantinya. Akhirnya kalau tidak salah kita 18. Tapi itu pun paling banyak dibandingkan termohon dan pihak terkait. Saya tidak tahu 0-3 karena waktu pemeriksaan saksi dan ahli sidangnya terpisah. Nah dari sana kita berusaha semaksimal mungkin. Tetapi dalil yang harus dibuktikan kan ada 8 plus 6. Jadi 8 itu bersifat kualitatif. 6 itu proses pencoblosan dan penghitungan suara. Kalau misalnya dari 8 dalil dan 6 proses itu, proses penghitungan itu kita ambilkan satu-satu saksi saja. Maka saksinya sudah 14. Berarti slot untuk ahli tinggal 5. Padahal akhirnya kita harus memilih. Banyakin saksi atau banyakin ahli. Ternyata di lapangan baik ahli maupun saksi banyak yang tidak mau. Jadi ada orang yang vokalnya minta ampun. Misalnya terakhir-terakhir dilarang ibunya. Saya tidak menyebutkan namanya. Iya. Itu teman saya pun. Bahkan ya saya khusus minta kepada Capres 01. Untuk menelpon. Untuk menelpon ibunya. Tetap ditolak. Oke. Sama ibunya. Wah luar biasa. Nah yang kedua ada juga ilmuwan, aktivis ya kan. Yang selama ini dia vokal sekali. Begitu hari menjelang hari, nolak dia menjadi ahli. Saya bilang kan padahal kita tahu dia punya kekuatan. Daya magis lah untuk mengatakan hal-hal yang macam-macam. Akhirnya menolak. Padahal aktif sekali. Saya cari penggantinya. Yang lebih junior. Seorang polster. Untuk menyampaikan data-data. Data-datanya terkait dengan hal yang dia sudah disetujui. Udah oke. Beberapa lama kemudian. Dia bilang menolak. Karena perusahaannya melarang. Lalu ada lagi aktivis pemilu. Yang kita tahu hebat sekali lah ini. Melarang juga katanya. Organisasinya melarang. Bersikap netral. Saya sampai bingung. Mereka ini memperjuangkan apa sih sesungguhnya kan. Oke. Nah itu ahli saksi. Ada kepala desa mau bersaksi. Wah ini kan kalau kepala desa bersaksi dia berani bunuh diri dong. Iya kan. Tapi minta ini. Iya. Ya enggak kita penuhi akhirnya yaudah. Jadi yang begitu-begitu akhirnya ya saksi yang kita hadirkan saksi yang melihat proses rekapitulasi suara saja. Dan itu boleh kan dibolehkan. Kemudian ahlinya untung masih ada ahli-ahli yang berani. Seperti Fit Adrisson misalnya yang melakukan ekonometri pengaruh Bansos. Kemudian Faisal Basri dengan determinasi yang sangat tinggi dan wibawa yang tinggi. Dengan mengatakan wah luar biasa lah. Kemudian ada juga misalnya mantan ketua Bawaslu. Akhirnya menurut saya saksi-saksi kita convincing. Meyakinkan. Bahkan Antoni Budiawan misalnya. Walaupun dia dilecehkan dalam tanda kutip. Dibilang ahli ujung oleh Yusriel misalnya. Tapi dia bisa mengatakan bahwa yang namanya automatic adjustment. Sebagai bahan untuk Bansos tambahan. Itu nanti saya jelaskan juga. Ada APBN. Ada yang automatic adjustment. Dia bisa mengatakan melanggar konstitusi, melanggar hukum dan lain sebagainya. Yang membuat kubu 02 teranyak. Tetapi juga underestimate karena dia seorang ekonom. Kok bisa ekonom mengatakan ini melanggar hukum dan lain sebagainya. Padahal hukum yang dia bicarakan itu hukum tentang keuangan negara juga. Jadi agak aneh bin ajaib ketika orang yang membicarakan tentang hukum di bidang dia kok. Seolah-olah dikatakan Anda bukan bidangnya. Kan undang-undang kan tidak berarti hanya orang hukum yang harus mengetahuinya. Kalau dia hukum itu di bidang ekonomi, ya orang ekonomi. Itu yang kita lihat. Nah dari semua itu, saya menganggap bahwa ada dua hal yang terbukti. Pelanggaran terukur dan pelanggaran terstruktur. Kalau pelanggaran terukur itu mudah banget. Yaitu bahwa penetapan Gibran sebagai cawapres itu melanggar hukum. Yaitu peraturan KPU. Itu terbukti ya? Dan itu proven, terbukti. Saya tahu nanti MK akan melipir begini. Wah itu kan bukan kesalahannya Gibran. Kan kelalaian KPU. Kan begitu? Kelalaian KPU tidak bisa ditimpahkan akibatnya kepada Gibran. Itu dalil yang dia pakai. Dalil yang bakal dipakai kalau mau nolak. Kemungkinan. Ya, tetapi saya langsung bantah. Itu kalau lalai. Tapi kalau konspiratif, itu bukan lalai namanya. Kita bisa buktikan bahwa ada konspirasi antara KPU dan Kubu 02 untuk meloloskan Gibran. Caranya bagaimana? Mereka tahu betul bahwa untuk pendaftaran harus mengubah PKPU. Waktu tidak ada. Karena putusan Gibran itu kan tanggal 16 Oktober. Pendaftaran dibuka tanggal 19 Oktober. Artinya, sebelum tanggal 19 atau pada tanggal 19, paling tidak pagi, itu peraturan KPU sudah harus diubah. Karena itu akan menjadi dasar untuk pendaftaran. Nah, ternyata KPU berusaha melakukan perubahan tersebut dengan langsung bypass ke dirjen perundang-undangan. Dan ini terungkap di dalam persidangan melalui saksi Patra MZ yang menjadi lawyer orang yang mendekapipikan KPU di KPP. Ternyata KPU mau bypass. Untung ditolak oleh dirjen perundang-undangan. Tidak mau mereka mengundangkan karena belum ada konsultasi dengan DPR-nya. Akhirnya dia bikin surat kepada partai politik. Yang ada dalam tanda kutip surat edaran. Padahal bukan surat edaran itu. Surat kepada partai politik untuk, ya untuk, ayo, 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 daftar, daftar, daftar. Padahal kita tahu itu untuk Gibran, ya kan? Siapa lagi yang mau mendaftarkan? Ada presidential threshold, ada apa, kan? Nah, jadi itu konspiratif. Makanya kita katakan itu pelanggarannya terukur. Karena konspiratif ya? Iya. Terukur, tidak memenuhi syarat Gibran-nya. Yang kedua, pelanggarannya itu konspiratif. Sehingga tidak bisa dikatakan kelalaian yang kemudian akibatnya ditimpahkan ke orang lain. From the beginning, Gibran sudah tahu. Kubu 02 sudah tahu bahwa proses pendaftaran itu akan cacat hukum. Karena belum ada perubahan peraturan KPU. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Yusri Liza Mahendra dalam video yang viral sebelum dia menjadi lawyer. Ya kan? Yang mengatakan bahwa putusan MK itu penyelundupan hukum. Kemudian kalau saya mendapatkan ini, ya saya berterima kasih lah. Saya nggak mau deh. Silahkan karena daripada dipermasalahkan di kemudian hari. Kan bilang begitu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa harus ada perubahan peraturan. Sekarang waktu tinggal dua hari lagi. Nggak ada waktu. Karena pada waktu itu interviewnya tanggal 17. Nggak ada waktu lagi untuk mengubah peraturan KPU. Yusri Liza ngomong begitu. Tetapi di sidang lain lagi dia. Karena pada waktu itu dia berpikir, siapa tahu Gibran nggak dicalonkan dan wakil presiden bisa dia. Karena pada waktu itu yang bersaing kan Yusri Liza, Erick Thohir. Siapa lagi yang mau jadi wakil presidennya? AHI. AHI. Banyak yang ngantri ya? Banyak yang ngantri. Oke, jadi ini problem-problem tadi? Ini yang terukur. Nah yang terstruktur. Yang terukur ini measurable. Terukur namanya, measurable. Tapi yang terstruktur, masif dan sistematis ini, itu sangat bergantung pada keyakinan hakim. Kita sudah membuktikan dalam satu dua kasus. Misalnya pengerahan kepala desa ada buktinya. Kemudian politisasi bansos ada buktinya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Tidak independennya penyelenggara pemilu. Ada buktinya. Nah semua itu ada buktinya. Pertanyaannya adalah berapa bukti yang dibutuhkan? Kan nggak mungkin kita menghadirkan semua bukti dalam jangka time frame yang... Terbatas. Terbatas cuma satu hari dikasih proses pembuktian. Karena itu, tengoklah surat-surat yang kita lampirkan sebagai bukti yang jumlahnya 343 tersebut. Ya kan? Itu kan bagian yang tak terpisahkan. Dan yang kedua, tanyakan pada hati nurani hakim. Apakah dia yakin pemilu ini curang atau tidak? Pemilu ini melanggar prinsip luber dan jurdil atau tidak? Kalau dia yakin dan kemudian buktinya ada, ya harusnya kan dikabulkan permohonannya. Nah, itu dari sisi hukumnya. Tapi jangan kemudian dihitung kos politiknya. Kan orang menghitung kos politik. Wah ini kalau diulang lagi biayanya besar dan lain sebagainya, nanti akan ada turbulensi politik. Saya kira kan tidak patut kita menyampaikan hal-hal seperti itu. Kalau sidangnya sendiri memang diperuntukkan untuk men-challenge apa yang terjadi. Kalau memang hitungan-hitungannya, misalnya Prabowo dilantik, gibran, didiskualifikasi. Kan harusnya yang seperti itu kan tidak menjadi timbul di arena permainan ini. Di arena permainan ini adalah terbukti, tidak terbukti bagaimana keyakinan hakim. Lalu apakah petitum kita atau permohonan kita bisa dikabulkan atau tidak. Dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau ditolak. Jangan bikin putusan di luar itu, putusan politik. Yang tadi bilang bahwa Prabowo dilantik, lalu gibran didiskualifikasi. Kan mereka, suara itu kan suara mereka berdua. Bukan suara orang per orang. Bukan orang per orang. Jadi yang menariknya saya lihat, Bu Ngorevili, di dalam petitum Anda itu kan yang dimintakan untuk didiskualifikasi kan gibran ya. Dua-duanya. Jadi petitum pertama, kita minta diskualifikasi gibran sama Prabowo sama gibran, satu pasangan. Kalau dasarnya pelanggaran terstruktur tadi. Tapi kemudian kita minta alternatif. Ada pelanggaran yang terukur. Nah itu gibran saja. Karena paling tidak kita tunjukkan kepada hakim. Aduh, saya pusing nih mau bagaimana mengukurnya pelanggarannya itu terbukti atau tidak terbukti. Iya, tapi bagaimana gradasinya, sebanyak apa untuk meyakinkan hakim. Kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita tunjukkan kepada hakim. Nih, ada yang terukur. Yang Anda tidak bisa mengelak lagi. Makanya ada dua alternatifnya ya. Iya. Oke, kalau begitu. Berarti kalau misalnya kita berandai-andai nih, Bu Ngorevili ya. Kalau misalnya nanti nih, ternyata, ini feeling saya nih, hakim akan memutuskan bahwa yang didiskualifikasi adalah gibran. Iya. Dan kemudian putusan selanjutnya juga bahwa pemutan suara ulang di seluruh wilayah. Iya. Apakah menurut Bu Ngorevili ini masih memungkinkan waktu untuk memberi kesempatan koalisinya Pak Prabowo untuk mengganti calon wakil presidennya? Sangat mungkin. Oh, sangat mungkin. Mengganti calon presiden itu sehari aja cukup. Jadi kalau ada orang bilang waktu nggak benar ya? Nggak benar. Jadi kalau kita mau bicara, sekarang ini kan calonnya sudah ada mereka itu. Kan dulu, ingat nggak? Ketika sebelum adanya gibran. Itu banyak calon. Banyak calon dan sudah bikin SKCK. Iya. Surat kelakuan baik kan sudah bikin kan? Sudah mengerucut semua. Dan itu waktu itu yang disuruh buat Erik Thohir. Satu lagi Yusril kalau nggak salah suruh buat. Pokoknya banyak lah. Ada tiga orang tuh suruh buat tuh. Erlangga juga sudah buat. Jadi menurut saya tidak sulit. Oke. Jadi mereka bisa mengajukan either Yusril, Erik Thohir, kemudian Erlangga Hartarto, tiga itu saja. Atau bisa juga di luar itu? Ahaye. Iya. Bisa di luar itu bisa. Tetapi maksud saya tidak ada soal. Oh nggak ada soal ya? Tidak ada kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, kesulitan yang mereka buat-buat sendiri. Misalnya mereka harus tidak mencapai kesepakatan dan lain-lain itu soal yang mereka buat sendiri. Tapi sebagai partai pendukung itu tidak boleh menarik diri. Jadi misalnya bisa saja. Apalagi kalau kita lihat rentang waktunya kan masih panjang. Panjang. Karena kan di bulan Oktober kan baru. Iya 20 Oktober. Dan jangan lupa sebelum Pilpres ini digabung dengan Pilek ya. Itu yang namanya Pilpres itu baru dilakukan pada bulan Juli. Betul. Bayangkan. Ini bulan April. Jadi kalau seandainya nanti Pilpres pemungutan suara umumannya bulan Juni, putaran kedua masih mungkin. Oke. Jadi berarti kalaupun ada putaran kedua lagi masih memungkinkan ya? Masih mungkin. Agustus, September masih mungkin. Oke jadi ini kita luruskan ya NITISEN. Kalau ada narasi yang coba dibangun bahwa waktu sempit ini narasi yang membodoh-bodohi orang. Iya apalagi Pilpres. Cuma Pilpres. Oke. Di mana pemilunya jauh lebih mudah. Kan cuma satu unit. Kalau dulu gandeng sama Pilek memang ribet. Tapi kalau cuma Pilpres doang penghitungan suara seminggu selesai. Harusnya. Jadi berarti clear ya. Oleh karena itu Bung Refili apakah kalau menurut Anda. Anda kan ini yang bersidang di dalam. Pasti kan Anda melihat suasananya. Kemudian apa yang berkembang di situ. Kemudian bisa mendeteksi ya. Mendeteksi awal kira-kira hakim ini kesini kesini. Itu kan bisa sebagai. Apakah kalau menurut Refili lihat. Kalau misalnya sidang ini berjalan fair. Tidak ada tekanan dari luar kepada hakim-hakim. Maka kira-kira prediksi putusannya seperti apa. Kalau tidak ada tekanan ya. Pertama tidak ada tekanan dan tidak ada kalkulasi non-hukum. Kalkulasi non-hukum itu biaya politik. Kemudian kos politik. Itu menjadi hal yang menurut saya hakim harusnya tidak usah pertimbangan itu. Anasir itu harus diambilkan. Apalagi KPU sudah mengatakan siap. Untuk menggelar pemungutan suara ulang. Apalagi. Nah kalau semua itu saya yakin. Keyakinan saya bahkan 90%. Dan paling tidak yang sudah ceto welo-welo kata orang itu pada pelanggaran yang terukur tadi. Sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Jadi from the beginning 02 Gibran sudah tahu. Bahwa pencalonan dia itu ada menabrak proses hukum. Jadi ketika harus didiskualifikasi. Dia harus sudah tahu bahwa itulah resiko yang dihadapi. Kalau dia main tabrak-tabrak begitu. Kan begitu. Nah kecuali ini semata-mata kelalayan. KPU ini bukan kelalayan KPU. Jadi kalau kita lihat sekuen waktu. Putusan tanggal 16 Oktober. Putusan 90 itu gak bisa diterapkan untuk 2029 harusnya. Harusnya itu baru. Eh 2024. Harusnya 2029. Barunya 2029 diterapkan. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk mengubah peraturan KPU lagi. Karena DPR lagi reses. Pertanyaannya kalau begitu merugikan Gibran. Loh. Putusan itu bukan putusan Gibran. Putusan itu untuk seluruh anak bangsa. Yang berusaha di bawah 40 tahun. Tapi sudah jadi kepala daerah. Kita gak bisa mempersonalisasi putusan itu. Sehingga kalau kita bicara tentang merugikan. Dalam tanda kutip. Itu merugikan semua orang. Tapi bukan merugikan. Yang ada adalah. Putusan itu baru bisa diterapkan for the next election. Sama seperti putusan calon independen. Waktu MK memutuskan calon independen. Bisa maju dalam pilkada. Itu tidak bisa langsung diterapkan putusan itu. Karena pada waktu itu belum ada peraturan pelaksananya. Berapa persentase dukungan dan lain sebagainya. Padahal waktu itu MK sudah bilang. Bisa tiru di Aceh. KPU gak berani. KPU tunggu perubahan undang-undang. Baru udah diterapkan. Nah kalau sekarang tidak perlu menunggu perubahan undang-undang. Tetapi harus tunggu perubahan peraturan KPU. Dan ternyata betul. Peraturan KPU itu diubah. Tanggal 3 November. Alias sudah tutup pendaftaran. Karena Prabowo Gibran mendaftar pada tanggal 25 Oktober. Jadi ketika dia mendaftar itu checklistnya masih usia 40 tahun. Jadi dia tidak menuhi syarat harusnya. Dan dalam keputusan itu ternyata konsiderannya masih menggunakan PKPU 19 itu. Yang belum diubah. Dan tidak merujuk pada putusan MK juga gak ada putusan MK di konsiderannya di situ. Jadi ada kelalaian administratif. Ada kesalahan atau kejahatan yang konspiratif. Jadi kalau kita lihat memang kadang-kadang ya kejahatan itu selalu dilakukan tidak selalu bisa sempurna. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Jadi di situ leakingnya. Nah mudah-mudahan ini ditangkap oleh MK. Kan MK kan banyak disodorkan fakta-fakta. Nanti lama-lama pusing kepalanya sendiri kan. Nah mudah-mudahan dia fokus. Oh iya ya. Bahwa Gibran ini sesuatu yang sudah dia ukur. Bahwa dia memaksakan diri untuk nyalon menggunakan putusan MK yang terlambat itu. Itu pun sebenarnya sudah dipercepat. Bahwa kalau saya misalnya didiskualifikasi karena itu. Itu sesuatu yang sudah dia harusnya diketahui dan dia tahu tanggung resikonya dari awal. Oke. Bu Renfli ini kalau kita bicara tentang presiden ya. Iya. Jurisprudens. Kalau kita lihat itu kan kalau di Pilkada ya. Iya. Yang didiskualifikasi itu belum pernah terjadi kayaknya ya. Di Pilkada sudah banyak. Iya ada tapi itu kan pasangan kan. Nggak ada satu kan. Ada satu. Apa itu? Jadi ada Pilkada di mana. Salah satu calon itu diberikan kesempatan. Mengganti. Iya mengganti mengikut lagi. Ada yang seperti itu. Tapi saya lupa. Tapi sudah ada ya presiden. Oke. Kalau begitu berarti. Karena itu sebenarnya. Itu memperbaiki Dirwan Mahmud. Jadi di Bengkulu Selatan itu Dirwan bermasalah. Wakilnya tidak. Lalu Dirwannya didiskualifikasi. MK merasa bersalah. Terhadap hartawan ini. Wakilnya. Kan dia nggak bersalah. Kan pada waktu itu. Kejahatannya bukan kejahatan suara. Tapi Dirwan itu tidak memenuhi syarat. Karena ternyata dia pernah dihukum. Dan belum lima tahun bebas. Jadi tengkat waktu lima tahun sejak bebas itu. Belum dia penuhi. Oke. Makanya dia didiskualifikasi. Tapi diskualifikasinya dua-duanya. Padahal pasangannya kan nggak salah. Nah harusnya pasangannya diberikan kesempatan untuk berkompetisi lagi dengan mengganti calonnya. Kan dia nggak bersalah. Tetapi tidak. Nah pada kesempatan pilkada lain satunya itu dikasih kesempatan. Jadi cuma diskualifikasi satu tapi satunya diberikan kesempatan. Jadi variasi putusan MK itu banyak lah. Kadang-kadang bergantung pada selera hakim. Mengingat bahwa dalam pilkada itu kan sesungguhnya yang de facto yang bekerja itu kan cuma tiga orang aja. Yang enam orang lainnya kan cuma sertifikasi karena harus ada tanda tangannya. Tapi de facto kan cuma tiga orang yang memeriksa itu kan. Gitu. Enam lainnya sebenarnya tidak ikut memeriksa kan. Menarik nih. Kalau menurut Bung Refli. Kalau kita lihat ya. Idealnya apakah diskualifikasi dua-duanya atau diskualifikasi hanya jawab presnya. Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa menarik? Tergantung kita. Kita mau melihat pemilu ini sebagai upaya untuk menegakkan konstitusi. Atau hanya sekadar menegakkan administrasi pemilu. Kalau menegakkan konstitusi maka mereka yang curang haram hukumnya ikut kompetisi lagi. Seperti Ben Johnson. Tahun 1988 Ben Johnson juara olimpik. Di Seoul sprinter dengan memecahkan rekor dunia. Tercepat. Manusia tercepat. Manusia tercepat di dunia. Tidak lama kemudian ternyata anabolik steroid. Dia menggunakan steroid dan kemudian didiskualifikasi. Bahkan dihukum. Tidak lagi boleh bertanding. Sumur hidup atau kalau tidak salah dalam waktu itu. Sumur hidup kalau tidak salah. Saya lupa. Nah. Coba bayangkan. Itu di olahraga. Yang dampak bagi kehidupan sosial politiknya itu. Ya. Tidak terlalu luas. Ya. Kecil lah. Ya kan. Paling cuma memberikan pembelajar. Ini dampak bagi sosial politiknya nyata. Di sebuah negara dengan penduduk 270 juta jiwa. Apa jadinya kalau kita membiarkan orang yang curang. Yang nyata-nyata curang. Ikut kompetisi lagi. Nah. Makanya saya katakan. Kalau mau menegakkan konstitusi. Seluruh-seluruhnya. Maka. Tidak ada pilihan lain. Kecuali membatalkan kosong dua. Tapi kalau sekedar menegakkan hukum administratif. Ya. Gibran. Yang memang jelas dia. Tidak memenuhi syarat. Pada saat penetapannya sebagai calon. Nah. Menurut saya. Kita kembalikan. Filosofi MK sebagai the guardian of the constitution. Sebagai penjaga maruah konstitusi. Penjaga konstitusi. Harusnya ya. Yang pertama dia pakai. Disitulah nanti. Anasir-anasir non-hukum akan bermain. Keberanian hakim-hakim MK. Satu. Preferensi hakim-hakim MK. Dua. Intervensi dari invisible power. Tiga. Ya kan. Dukungan sipil society. Dan penyampaian aspirasi publik. Empat. Jangan lupa. Itu lagi berperang semuanya sekarang ini. Termasuk ada amikus kurai misalnya. Dari berbagai pihak. Saya mendapatkan beberapa amikus kurai dari misalnya. Indonesian Lawyer Society di Amerika Serikat. Orang Indonesia yang jadi lawyer di Amerika Serikat. Nyampaikan amikus kurai. Megawati kemarin. Amikus kurai. Kemudian ada yang namanya Hendrianto. Sekarang di Amerika Serikat. Dulu dia PRD. Tetapi dia membahas tentang disertasinya tentang MK. Di luar negeri. Di Washington University. Dia menyampaikan amikus kurai juga. Baru-baru tadi saya dikirimin. Habib Rizik. Shihab. Kemudian ada Sobri Lubis disitu. Ada Din Samzuddin. Lima orang. Ada Munarman. Satu lagi saya lupa siapa yang tanda tangan. Menyampaikan amikus kurai juga. Nah. Ini sedang berperang. Ini hakim MK. Ini mungkin intervensi dari invisible power. Saya tidak mau tahu siapa orangnya itu. Istana kira-kira? Mungkin. Mungkin. Saya kan gak bisa gak tahu. Justru kalau diketahuan berarti kita kan gak bisa mengatakan invisible lagi kan. Karena kita gak tahu ya. Iya. Kita bilang visible jadinya kan. Invisible power. Bagi kita invisible. Tapi bagi hakim MK visible ya kan. Nah ini adalah aspirasi dan dukungan dari masyarakat. Termasuk perguruan tinggi. Termasuk tokoh-tokoh. Termasuk aktivis dan lain sebagainya. Jadi. Dua-duanya. Berusaha. Mempengaruhi hakim dalam tanda kutip. Kalau ini intervensi sifatnya. Kalau ini dukungan dan aspirasi. Oke. Bun Refli. Kalau kita bicara tentang bukti-bukti yang sudah dihadirkan ya. Di persidangan itu kan sudah sulit terbantahkan. Sulit terbantahkan. Untuk yang unit dibuktikan. Contoh misalnya. Kita bicara tentang pengerahan kepala desa misalnya. Kan gak bisa kita bantah. Memang ada. Kemarin di GBK situ. Siapa yang bisa membantah itu? Tapi maksudnya adalah. Apakah hakim merasa itu cukup bagi dia untuk diyakinkan. Nah itu kan persoalan jadinya. Jadi relatif sekali di situ. Oke. Kalau begitu. Ini bukti-bukti susah terbantahkan. Sulit dibantahkan. Berarti. Saya bisa simpulkan bahwa. Sebenarnya yang kita tunggu. Yang kita nantikan. Tinggal keberanian hakim ya. Ya. Tinggal itu aja ya. Sebenarnya. Saya khawatir. Kata-kata keberanian itu. Karena maksudnya begini. Dia sudah punya dasar. Untuk memberi putusan yang adil. Pertimbangan sudah ada. Karena buktinya sudah tersedia. Tinggal dia berani apa enggak. Kira-kira seperti itu. Iya. Tapi saya khawatir. Ada hakim-hakim yang. Dari awal itu memang. Pro. Kekuasaan. Kan itu yang bisa menjelaskan. Kenapa kemudian ada putusan 90 Gibran itu. Yang berubah dalam jangka waktu dua hari. Yang membuat hakim saldi heran. Kan ingat. Pada tanggal 19. Semua permohonan terkait usia di bawah 40 tahun itu ditolak semuanya. Termasuk permohonan Emil Dardak. Karena Emil Dardak itu. Kurang lebih sama. Pernah berpengalaman sebagai penyelenggaran negara. Apa bedanya penyelenggaran negara sama kepala daerah? Kepala negara itu adalah bagian penyelenggaran negara. Tidak semua penyelenggaran negara kepala daerah. Tapi semua kepala daerah itu penyelenggaran negara. Ditolak Emil Dardak. Tiba-tiba yang almah sakit biru. Dikabulkan. Dengan mengatakan berpengalaman sebagai kepala daerah. Sudah atau sedang menjabat. Itu perubahan itu hanya dua hari. Pada hari tanggal 19 itu. Dua atau tiga hakim yang mengatakan bahwa mereka mengabulkan. Pokoknya di bawah 40 kabulkan. Dan itu salah satunya Guntur Hamzah. Paling getol itu. Mengabulkan, kabulkan, kabulkan, kabulkan. Dari awal dia sudah mengabulkan. Berarti sama Paman Usman. Nah posisinya waktu itu 72. Tiba-tiba Paman Usman datang. Dia datang. Eh berubah. Dia bawa empat hakim lainnya. Tapi jangan lupa. Dari lima orang hakim plus Paman Usman jadi lima. Dua orang mengatakan levelnya gubernur. Eni Nurbanisi dan Daniel Yusmik. Makanya Saldi dan Arief Hidayat mengatakan. Ini belum selesai sebenarnya. Di antara mereka yang mengabulkan tersebut. Belum selesai. Mengabulkannya di level mana? Kalau saya bisa simpulkan. Harusnya mengabulkannya di level gubernur. Karena di dalam kepala daerah itu kan terkandung gubernur. Tapi gubernur tidak semua. Kepala daerah tidak semua gubernur. Karena itu harusnya yang dikabulkan yang gubernur. Sebagai arsir kan gitu. Tapi tidak terjadi. Yang dikabulkan kepala daerahnya. Bukan gubernurnya. Padahal kalau kita lihat conquering opinion itu gubernur. Yusril lagi-lagi. Prof Yusril. Sebelum jadi lawyernya Paslon 2. Mengatakan. Kalau kita lihat putusan 90 itu. Conquering. Itu bukan conquering katanya. Tapi itu dissenting dia. Jadi posisinya bukan lima empat. Tapi enam tiga dia bilang. Itu ketika dia masih berpikir. Agar si Gibran tidak menjadi wakil presiden. Karena dia berkeinginan lah. Kita frankly speaking aja kan. Tapi begitu dia jadi lawyer beda lagi. Tapi yang itu dimunculkan oleh lawyer 03. Oleh Lutfi Yazid soal itu. Berarti kalau menurut saya. Bung Revli keberanian yang paling utama ini ya. Karena interface akan datang. Sebelum keberanian ini. Imparsialitas. Oke. Imparsial dulu. Iya. Kedua berkeberanian. Karena kalau berani tapi tidak imparsial. Tidak ada gunanya juga kan. Tidak mungkin ya. Iya. Dia berani. Menurut saya orang yang mengabulkan Gibran itu berani. Berani mengkhianati hati Nurani. Tapi dia tidak imparsial. Dia tidak imparsial. Tapi dia berani. Berani mengkhianati hati Nurani kan. Oke. Berarti yang kita butuhkan ini keberanian dan imparsial. Ya imparsialitas dan keberanian untuk setia pada hati Nurani kan begitu. Apakah kalau Bung Revli melihat jadi jalannya sidang itu komposisi delapan nih. Ya. Ada lima orang yang bisa berani dan imparsialitas. Empat cukup. Empat cukup ya. Asal ketuanya ada di pihak yang memenangkan. Kalau mau aman lima kan. Ya. Tapi. Maksudnya kalau in case kalau terjadi empat. Empat misalnya. Ya benar. Empat itu cukup. Tapi kan. Mau aman lima. Lari satu masih ada empat. Tapi menurut saya. Empat. Kalau Jumur Hidayat 71 katanya. 71. Tujuh orang cuma satu doang yang akan menolak. Kalau kita lihat ya mainstream cara hakim berpikir. Sebenarnya keinginan mengabulkan tinggi. Nah cuma sekali lagi setelah waktu berlalu. Apakah ada benar invisible power itu atau enggak bermain. Saya yakin ada. Pasti ada. Invisible hand itu pasti ada. Nah setelah ada invisible hand. Enggak tahu masih enggak mereka setia pada hati Nurani nya. Atau jangan-jangan sudah berubah semua. Karena begini Bung ya. Kadang-kadang saya menganggap bahwa ketika kita berusaha bohong-bohong-bohong-bohong terus. Lama-lama kita anggap itu sebagai sebawah kebenaran. Oke. Misalnya lawyer yang mengatakan berbeda dengan apa yang sebelum dikatakannya. Dia enggak merasa bersalah. Dianggap biasa saja. Biasa saja dia. Saya lihat ketika dia menyampaikan statement enggak ada rasa bersalah. Maka tetap di frontliner. Jadi menurut saya apa menter mentality lawyer senior begitu ya. Artinya beda apa yang dikatakan sebelumnya beda apa yang dikatakan di persidangan. Dan ini enggak ada rasa bersalah. Oke. Jadi saya khawatir mentalitas di hakim konstitusi begitu juga. Nah itu kalau begitu itu berarti berbahaya ya? Berbahaya. Apalagi ada hakim konstitusi yang belum pernah menyedangkan sengketa pilpres. Kan bagi dia tidak berpengaruh pada kehidupannya. Mau mengabulkan mana enggak. Dia tetap menjadi hakim konstitusi bahkan terjamin terus. Jadi kalau kita bicara teori insentif dan disinsentif. Justru kalau dia mengabulkan bahaya bagi dia. Oke. Tapi kalau dia tidak mengabulkan. Paling dimakai orang. Tapi tidak ada orang yang akan mengancam jiwanya. Mungkin ya. Oke karena kita tidak tahu makanya kita bilang mungkin. Tapi secara teoretis mana yang bisa mengancam jiwa. Mengabulkan atau tidak mengabulkan. Kan paling gampang. Kalau mengabulkan dia didukung tapi mungkin jiwanya terancam. Kalau dia tidak mengabulkan paling dia cuma dimaki-maki orang. Setelah itu juga orang lupa. Akhirnya kita imbau kan kepada hakim konstitusi. Kembalilah kepada keberanian dan hati nurani serta imparsialitas tadi. Kembali ke kita. Bung Refli. Kalau misalnya ternyata hakim-hakim ini tidak kembali ke kitonya. Dan dia memutuskan. Menolak. Apa yang bakalan terjadi di Republik ini? Saya biasanya tidak mau menjawab ini. Karena sebagai lawyer tabu rasanya mengatakan menjawab sesuatu yang bagaimana kalau ditolak. Pertanyaan itu tidak mau saya jawab. Oke. Jadi kita sepakat bahwa Bung Refli ini menganggap bahwa hakim menerima. Hakim mengabulkan. Mengabulkan ya. Baik mengabulkan sebagian maupun mengabulkan seluruhnya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Saya hanya ingin mengimbau kepada siapapun yang menonton ini bahwa putusan akan dibacakan pada tanggal 22 April. Kalau masih ada beberapa hari ya dari 22 April itu. Tetapi jangan lupa ada dua hal yang berangkali kita bisa berpartisipasi. Pertama membuat amikus korai. Beberapa tokoh sudah membuat amikus korai mulai dari Megawati. Kemudian ada juga lawyer-lawyer yang berkebangsaan Indonesia di Amerika Serikat. Kemudian ada juga scholar orang Indonesia di Amerika Serikat. Ada juga bahkan tokoh-tokoh seperti Habib Rizik dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi yang memberikan amikus korai. Sebelumnya ada 103 perguruan tinggi ya. Itu akan betul-betul menjadi dukungan moral. Sebenarnya bukan lagi dukungan material. Dukungan moral yang kuat bagi hakim-hakim makamah konstitusi. Yang kedua ada aksi turun ke jalan untuk memberikan dukungan dan menyampaikan aspirasi terhadap peer press ini. Tanggal 19 April dan tanggal 22 April. Mudah-mudahan dua aspirasi ini bisa menggugah hakim-hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonan. Sepanjang memang pengabulan itu sesuai dengan hati nurani. Dan keyakinan yang bersangkutan yang sifatnya imparsial. Oke terima kasih Bung Refli atas pencerahan edukasinya. Sehingga mudah-mudahan apa yang Refli sampaikan ini menuntun kita ya. Untuk menemukan sebuah jalan kebenaran yang ada di depan mata kita. Karena taruhannya adalah Indonesia masa depan. Oke netizen taruhannya adalah Indonesia masa depan. Oleh karena itu Anda tidak boleh berdiam diri. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!